Bulan Suci Ramadan tinggal menghitung hari. Biasanya kebutuhan daging untuk masyarakat meningkat hingga Hari Raya Idul Fitri. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Damiri, menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan stok daging beku sebanyak 5.000 ton yang tersebar di 11 pedagang daging di Kota Jambi. Daging beku ini didatangkan dari Australia dan India dengan harga 80.000 rupiah per kilo. Selain stok daging beku, asosiasi pedagang di Kota Jambi juga menjual daging segar setiap harinya 10 sampai 15 ekor sapi yang dijual dengan harga Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilonya. Persiap penebaran, pada 11 pedagang sudah ada 50.000 ton di gudang masing-masing nanti insya Allah membantu persiap penebaran. Itu untuk harga berapa Pak dipatokkan? Harga 80.000. Kalau daging potong baru Rp120.000, nanti bisa diprihatkan dari Rp130.000-an. Dari luar, ada dari Australia, kalau kerbu dari India. Damiri juga menjelaskan terkait harga bawang putih yang melambung tinggi hingga Rp100.000 per kilo. Hal ini disebabkan stok terbatas dari Pulau Jawa. Kedepan pihaknya akan berupaya melakukan budidaya bawang putih untuk mencegah terjadinya lonjakan harga. Suci Mahayanti, Jambi TV